Kasem aku tadi pagi sebelum ke acara ini tuh Mobil aku banyak pecah Terus abis itu aku dimarahin sama mamaku Karena katanya aku gak bisa bawa mobil dengan bener Terus begitu pacarku gak ngebantu dan segala macem Gimana caranya aku bisa tetap tampil Nah Ini penting untuk kamu kuasai Tenang aja Mood itu pasti selalu berubah-berubah Dan gak ada yang pra prediksi Kalau misalkan ada faktor-faktor eksternal yang gak bisa kita kontrol Tetapi Kalau kamu sudah dipilih untuk memandu suatu acara Mood kamu harus Stabil Yang pertama kamu lakukan adalah Kamu fokus aja ke acara itu Apapun yang terjadi sebelum dan setelah Gak usah kamu pikirkan Toh yang sebelum sudah gak bisa dirubah Dan yang setelah acara tersebut Gak bisa kamu prediksi Gak bisa kamu arahkan Gak bisa kamu cita-citakan Seperti itulah intinya Jadi kamu fokus ke acara itu aja Yang kedua adalah Lakukan hal Yang sekiranya bisa bikin kamu senang Kalau aku misalkan lagi mood swing Pasti aku langsung buru-buru cari coklat Aku makan deh pokoknya Aku harus makan Aku harus ganyem Jadi mood aku baik Tiga adalah Hilangkan dulu kontak dengan hal-hal yang membuat kamu bete tadi Misalkan Tadi ada berantem sama mama kamu Kalau bisa jangan komunikasi dulu deh Selama acara berlangsung Bete sama pacar kamu Kalau bisa jangan komunikasi dulu deh Dan yang keempat adalah Kamu harus tanamkan dalam pikiran kamu Bahwa mereka yang meng-hire kamu Itu telah bekerja Dengan sangat keras Agar acara tersebut bisa berjalan dengan lancar Dan sekarang acara ini Beban dan tanggung jawabnya Diberikan kepada kamu Sehingga kamu bertanggung jawab Untuk bisa melancarkan acara tersebut Jadi kamu ingat Kamu punya tanggung jawab Yang harus kamu selesaikan Dan kamu memiliki Peran yang sangat besar di acara itu Kamu ingat itu Sehingga mood kamu yang tadinya gak enak Mau gak mau Dipaksa untuk kembali lagi stabil Tapi susah kak Syaf Aku tuh mood swing banget Harus bisa Kalau kamu udah dipercaya Untuk memandu acara Ataupun bertanggung jawab Atas suatu acara Kamu harus bisa Mengenyampingkan apapun Yang tidak berkaitan dengan acara itu Agar apa? Agar bukan hanya acaranya lancar Tetapi yang kedua adalah Kamu akan dilihat Selalu profesional oleh orang lain Gak menutup kemungkinan loh Setelah acara itu Kamu akan dipanggil lagi Untuk acara-acara lainnya Ketika mood kamu jelek Audience Walaupun seribu mereka berasa loh Bukan hanya audiens Tapi tim yang bekerja sama kamu Juga berasa Jadi jangan sampai Kamu kehilangan Kesempatan yang akan datang Hanya karena mood kamu sehari Oke Good luck Selamat menikmati